ini mau tak masukin terus daun jeruk sudah tak cuci semua terus ini tadi bumbu sarapan pagi teman-teman sarapan pagi sama sambal goreng selamat menikmati dan tidak lupa selalu bersyukur ya teman-teman dimanapun keadaan nih dan bahagia selalu tentunya semangat seperti mamaci hari ini pagi ini ini masih jam 2 pagi teman-teman sewopi kenapa mamaci bangun jam 2 pagi karena nanti pagi ada acara di sekolah kakak eh di sekolah adik Vira ada wisuda dan harus bawa nasi 3 kotak terus kalau sorenya di sekolah kakak harus bawa nasi 4 kotak dan harus menunya ayam teman-teman jadi mamaci masak pagi biar gak terlalu ribet maaf muka-muka bantal ya masih pagi soal ini tadi alarm jam 2 wis langsung bangun nah ini mau tak masakan ayam ungkep ayam goreng tapi tak ungkep dulu bumbu alam bauti ya bumbunya bumbu jangkep oke apa saja bumbunya kita lihat let's go nah gelap ya tak gelap ya teman-teman ini daun jeruk ternyata ketinggalan kemarin sore enggak enggak apa teman-teman enggak cari ya ini lihat masih jam 2.21 teman-teman jam 2.21 pak takim tak suruh nemenin cari daun salam sama daun jeruk pagi-pagi tak bangunin cari daun kurang ya nanti ambil gaya apa jeningi bumbu nah untung aja enggak hujan ini mau cari daun salam sama daun jeruk pagi-pagi jam 2 ya teman-teman biar sedap diungkep bumbu komplit nah udah ya pagi-pagi ya teman-teman ganggu pak takim ganggu pak takim tidur lama maji ya enggak tidur lama maji masak ya tak suruh temenin kan di belakang serem oke kita masak nah teman-teman ini sudah komplit ya bumbunya ada jahe ada kunir ada laos ada bawang putih ada kemiri ada serai ada daun salam ada daun jeruk ada ketumbar dan ini jinten ya teman-teman nah ini jinten biar sedep biar kayak ungke bebek kata ini mbak uti nah ini bumbunya cuma ini dan ini ayamnya satu kemarin beli ayam potong ayam ayam hidup satu ayam sayur ya teman-teman ini nanti tak ungkep semua soalnya pak takim juga pengennya diungkep terus nanti disambil tomat nah ini nanti cuma bumbu tambahannya garam tetap ya garam sama penyedap oke kita eksekusi hari ini nah ini sudah tak cuci bersih ya teman-teman tak teruk kompor dan ini bumbunya mau tak blender semua karena pagi-pagi males ngulek ya mama ji ayo let's go nah mau tak blender semua ya teman-teman sebelumnya mau tak ini tak iris-iris dulu biar mudah blendernya ini ini sebenarnya lebih gurih pakai santan sama sekalian ampase ya teman-teman direbus semua sebenarnya salit tapi lupa enggak beli kemarin santan parutan itu loh teman-teman masukin mama ji ini semua tak blender tumbuh kasaran tumbuh kaosnya itu juga diblender semua teman-teman yang enggak diblender daun jeruk daun salam sama ini serai sama kawang ketumbar nanti cemplung cemplung bismillah izin penuh tak masukin semua ketumbar ayamnya baru berkok teman-teman mau bangunin mama ji tapi mama ji dulu ya bangun gimana ya mayam mama ji dulu yang bangun ini serini mau tak keprek dulu ya ini ini mau tak masukin terus daun jeruk sudah tak cuci semua terus ini tadi bumbu teman-teman sudah cemplung cemplung dan airnya sedikit saja separes separes pokoknya pokoknya itu airnya apa ayamnya kena air sedikit ya teman-teman nah sudah segini saja airnya kelihatan gak teman-teman sebentar nah airnya segini saja sebentar belum tak kasih garam ini tadi teman-teman nah ini sudah tak kasih garam juga secukupnya ya teman-teman dan bumbu apa nangannya bumbu penyedap secukupnya saja kira-kira ya teman-teman nah ini biar mendidih ini kan ayam sayur ya teman-teman jadi gak terlalu lama oke nunggu mendidih kita ungkep ya teman-teman nah airnya segini saja nah sambil nunggu ayamnya diungkep buat tombok anget-anget teman-teman minum susu jahe dulu kena kunir kena tangannya Mama Aci tadi dingin-dingin teman-teman minum dulu buat stamina susu jahe bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Pak Takim balik tidur lagi teman-teman biasa kalau urusan dapur itu urusan wanita jadi Pak Takim tadi tak bangunin cuma buat ambil daun salam sama daun jeruk soalnya lupa gak diambil daripada bumbunya nanti gak komplit ya tak bangunin sekarang tidur lagi nah ini bumbunya tak ungkep Mama Aci mau buat sambil goreng kentang sama tahu mateng ya teman-teman kalau tahu mateng sama sambil goreng itu sama kayak kemarin bumbunya tapi belum tak siapin tapi berambang bawangnya sudah tak kupas nanti nanti tambahin sama lombok merah oke Mama Aci mau ngupas kentang dulu nah ini kemarin beli tahu mateng sudah tak iris-iris ya teman-teman terus ini kentangnya mau tak goreng dulu seperti biasa bumbunya kayak kemarin ya teman-teman bikin sambal goreng kemarin terus cuma tak kasih ini tak tambahin apa ini ngeblank anu lombok besar jadi kemarin kayak bumbu buat sambal goreng opo kemarin itu tahu sama apa kemarin teman-teman ya itu ini nanti tak skip-skip ya teman-teman soalnya memburu waktu juga soalnya adek di make up pagi makanya Mama Aci masak tengah malam nah ini sambil nunggu ayam lihat nunggu ayam tanak ini kemarin itu beli berantakan di belakang ini kemarin beli ayam hidup itu kalau disini 25500 per kilonya ini kemarin 2 kilo terus kalau ayam mati itu tetap di harga 35 ya teman-teman 35 34 36 segitu aja standar harganya enggak turun-turun harga ayam tetap teman-teman kalau harga ayam hidup 25 500 per kilo ini kemarin 2 kilo berapa gitu ayam satu oke ikutin Mama Aci masa-masa lagi ini nanti mau tak skip-skip soalnya memburu waktu juga nanti kita lihatin waktu mateng nya aja oke let's go semangat pagi selamat menikmati kecil beratang bawang miri nah sama gula merah daun jeruk sama laos ini kentangi ini tangi nah ini bumbunya sambal goreng ya temen-temen tempung-tempung ini mamaci malas ngulak jadi diblenderai cara cepat cara cepat itu diblender ya temen-temen dikojaki emang-emang dikojaki dulu baru selesnya cemplung cemplung-cemplung ya temen-temen cemplung-cemplung cemplung-cemplung bumbunya cemplung-cemplung daun jeruk gula ni gula nah sudah mendidih temen-temen sudah mendidih kita masukin kenyutangnya tadi sama tahu mama cinta suka tahu matang lebih meresap ini lupa petainya yang lupa petainya gak apa-apa yang penting mantul nanti kan manunya cuma ayam goreng digoreng terus ini yang pedas mantel ya teman-teman tinggal kasih kecap sedikit sudah pas tidak lupa kita kasih gula sedikit gula putih jadi kasih belitar itu manis teman-teman kasih kecap tak bujaki teman-teman eman-eman ya mantul teman-teman kelihatan gak sayangnya gak ada petainya ya teman-teman kalau ada petainya tambah mantul lali mama cinta bawa gak bawa gak beli petai oke ini ayamnya sudah selesai tak matikan nah ini sudah hampir matang teman-teman ayamnya berkokok lagi ini sudah hampir setengah empat nah ini sudah matang teman-teman lihat pak takim sudah bangun tadi encip-encip mantul hot nah kalau sudah gini mau tak taburi brambang goreng mantul ya teman-teman lihat warnanya juga cantik brambang goreng sudah mantul loh pokoknya sarapan pagi teman-teman sarapan pagi sama sambal goreng kentang sama tahu oke oke mumet kameramennya jadi ini munyir-munyir sudah matang nanti tinggal goreng ayam ini sudah matang ya teman-teman mau nanak nasi dulu nah teman-teman sudah selesai ya pagi ini mulai tadi bangun jam 2 sampai masak sambal goreng tahu kentang sudah matang terus untuk ayam sayur juga sudah nanti tinggal goreng dan ini mau ngapain lagi tunggu di video selanjutnya ya teman-teman terima kasih sekali pagi ini sudah menemani mama ji masa-masa buat bekal adik nanti buat wisuda oke jangan lupa like, komen, dan subscribe oke terima kasih teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman